Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di parogi San Josep Mentari dan di stasi San Tomasekan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, hari Minggu Prapaska yang ketiga. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa, dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Allah yang marahim dan sumber segera kebaikan, engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaanmu yang rapuh, semoga belas kasihmu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk, karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 42. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yaakob kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yaakob. Yesus sangat tertih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-murid Yesus telah pergi membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karuni Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, nicaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakob yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya? Ia beserta anak-anak dan ternaknya, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggilah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat, katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai lima suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang, kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para menyembah yang benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran, sebab Bapak mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu, Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu, datanglah murid-murid Yesus, dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, Apa yang engkau kendaki, atau apa yang engkau bercakapkan dengan dia. Sementara itu, perempuan tadi meninggalkan tempayanya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telahku berbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun meninggalkan kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-murid mengajak Yesus. Katanya, Rabi makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan gendak dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, empat bulan lagi, tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penapur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menapur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya, supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sabda Tuhan Yesus yang terkasih, manalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah sumber air hidup, yang membawa kepada kita kebenaran Allah. Ia mewartakan tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyadari diri sebagai ciptaan Allah, menyembah Allah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang akan menuntun kita kepada kehidupan. Karena dialah sumber air hidup yang telah memberikan keselamatan bagi orang-orang yang memohon dicurahkan air hidup itu. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada perumahan sekarang selalu dan banyak sekelabat. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama Rahmu kita, semua hidup kita, perjuangan kita, untuk tetap tinggal di dalam roh dan kebenaran, mewartakan kebenaran, kebaikan. Tuhan senantiasa dipimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin.